Sampai jumpa di video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim 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 Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT Melanjutkan kajian kita bulu ulmarong Dan kita masih pada bab ishratun nisa Yang artinya adalah pergaulan yang baik terhadap kaum wanita atau istri Jadi pada saat yang lalu telah kita sebutkan bagaimana perintah Nabi SAW kepada para suami atau laki-laki untuk selalu berwasiat kepada para wanita dengan sebaik-baiknya Dan telah kita sebutkan bagaimana kaum wanita memiliki sifat sebagaimana tulang rusuk yang bengkok Maka bijaksananya seorang laki-laki adalah selalu untuk mengarahkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan pasangannya atau istri Tidak dengan cara meluruskannya dengan keras lalu kemudian patah Dan yang dimaksud patah itu adalah perceraian Ada dua hadir yang berikutnya kita lewati saja karena sudah sering kita sampaikan meskipun tidak kita baca khusus Tapi sudah masuk dalam pembahasan-pembahasan yang telah kita sebutkan pada saat-saat yang lalu Kita masuk kepada hadir yang berikutnya yaitu nomor hadir 883 dalam cetakan kita Hadis ini dari Hakim Ibn Muawiyah dari ayahnya semuka Allah meriduhnya Beliau mengatakan Kul tu ya Rasulullah Ma haku zawji ahadihima Ma haku zawji ahadina alaih Kau la tudimuha idha akalta Wa taqsuha idha kta sayta Wa la tadribil wajha Wa la tukabbih Wa la tahjur illa fil bayti Rawau Ahmadu wa Abu Dawuda wa Nasa'i Wa ibn Majah Wa allakal Bukhariyu ba'dahu Wa sahhahahu ibn Hibban Wal hakim Artinya Dari hakim Ibn Muawiyah dari ayahnya Radhiallahu anhu Semoga Allah meriduhinya Beliau mengatakan Aku bertanya kepada Rasulullah Salamullahu alaihi wasalam Apa haknya Istri salah satu diantara kita Yang wajib ditunaikan oleh Oleh dia atau suaminya Jadi apa haknya istri Yang wajib dilakukan oleh suami Rasulullah menjawab Engkau beri makan Jika engkau makan Engkau beri pakaian Jika engkau berpakaian Engkau tidak memukul wajahnya Tidak boleh juga engkau menjelek-jelekannya Dan juga engkau tidak boleh Menghajar Yaitu memboikot Kecuali di dalam rumah saja Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud Nasai Ibn Majah Dan Sebagian kalimatnya Diriwayatkan Tanpa sanat oleh Imam Bukhari Dalam sahihnya Dan hadis ini Dinyatakan sahih oleh Ibn Hibban Serta Imam Hakim Intinya Hadis ini adalah hadis yang Diterima oleh para ulama Imam Bukhari juga demikian Dan memang Hadis ini adalah hadis yang Sahih Seperti yang dikatakan Ibn Hibban Kemudian juga Al-Hakim Para hadirin Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini berbicara tentang Hak istri yang wajib ditunaikan oleh Suaminya Kalau kita teliti Maka paling tidak Ada tiga perkara secara global Ada tiga perkara Secara global Tentang Haknya istri yang wajib ditunaikan oleh suami Dari perkataan-perkataan Seperti memberi makan Kemudian memberi pakaian Lalu juga dalam hal Larangan memukul wajah Larangan menjelek-jelekkan Dan juga Larangan memboikot Mendiamkan istri Maka ada tiga perkara yang sangat pokok Tentang Hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami Yang pertama Berkaitan dengan makan dan minum Dan lain sebagainya Itu dikenal dengan istilah An-nafakoh Nafkah Ini yang pertama Jadi Seorang suami wajib Memberi nafkah kepada Istri Kalau hanya istri Kalau punya anak Maka bertambah kewajibannya Yaitu memberi nafkah Kepada anak dan istri Atau istri dan anak Tambah lagi Apabila di dalam rumah itu Ada orang yang memang Ditanggung Kebutuhannya Seperti misalnya Jika seorang punya buddha Ini dahulu Atau misalnya Dia mengasuh anak Miskin misalnya Atau misalnya Dia punya anak yatim Maka kewajibannya bertambah Yaitu memberi nafkah Kepada istri Anak-anaknya Dan siapa saja Yang ada di dalam Rumahnya yang dia pimpin Andaikan dia memungut orang di jalan Misalnya Ya Orang terlantar di jalan Dibawa ke rumah Maka ini adalah termasuk Orang yang wajib Dinafkai Dan nafkah itu Mencakup tiga berkara Nafkah Mencakup tiga berkara Yang pertama adalah Makanan dan minuman Dan juga Apa-apa yang berkaitan Dengannya Jadi makan dan minum ini Semuanya adalah Termasuk satu bagian Daripada nafkah Baik makan yang sifatnya itu Wajib Atau makan yang sifatnya itu Tidak wajib Baik kebutuhan makan Yang sifatnya itu darurat Ataupun Kebutuhan-kebutuhan Yang sifatnya itu Hajat Ya Ini satu Jadi misalnya Seorang istri Mengatakan kepada suaminya Mas Saya pengen durian Kira-kira wajib Tidak dibelikan oleh suami Termasuk makanan Maka disini para ulang Mengatakan durian itu Bukan kebutuhan pokok Tetapi ini termasuk Hajat Keinginan sangisi Hajat Maka jika seorang suami Mampu membelikannya Maka dia wajib Membelikannya Tapi ya jangan tiap hari Ya Tiap hari ya gimana gitu Jadi Yang pertama adalah Makanan dan minuman Baik yang sifatnya itu Darurat Pokok Ataupun yang sifatnya itu Hajat Apa bahasa kita Selain Kebutuhan pokok apa Kebutuhan ada primer Ada sekunder Ini semuanya masuk Tetapi Diikat dengan kalimat Bilma'ruf Ya Kebutuhan pokok Dan kebutuhan tidak pokok Makanan pokok Minuman pokok Dan Makanan dan minuman yang tidak pokok Itu diikat dengan Catatan Bilma'ruf Yang sewajarnya Yang sewajarnya Ya Kemudian Nah kira-kira wajar gak Setiap hari Makan durian Nah Habis makan selalu Setiap durian Kira-kira wajar gak itu Kalau tidak wajar Berarti tidak ma'ruf Berarti tidak ada Kewajiban suami untuk Menyediakannya Tapi yang namanya Di daerah Berbeda-beda Satu daerah Dengan daerah yang lain Di suatu tempat Makannya Misalnya Makan nasi Di tempat yang lain Tidak makan nasi Kalau pagi Tapi makan roti Ya Maka yang sesuai Dengan kondisi Dan itu wajar Di tempat masing-masing Itulah yang wajib Ditunaikan oleh Sang suami Dengan catatan yang lain Selain wajar Yaitu Menurut Kemampuan Sang suami Yang kedua Dari masalah nafkah Adalah Asakan Yaitu Tempat tinggal Ya Tempat tinggal ini pun Juga termasuk Kewajiban suami Memberikan kepada istri Dan istri berhak Meminta tempat tinggal Yang layak Buat sang istri Dan ini pun juga sama Dengan masalah Makanan minuman Yaitu Yang wajar Menurut kemampuan Sang suami Oleh karena itu Tidak bisa dikatakan Bahwasannya Suami istri Suami harus Membelikan rumah Seharga sekian-sekian Tidak demikian Tetapi patokannya Adalah Bilma'ruf Yaitu yang Sewajarnya Bahkan para ulama Mengatakan Andaikan Biasanya Seorang laki-laki Menikah Dengan seorang wanita Itu merupakan Hal yang wajar Hal yang wajar Di awal-awal Pernikahan itu Suami masih Ngontrak rumah Maka Itulah yang wajib Ditunekan Yaitu Mengontrakkan rumah Ini sudah wajar Jadi istri tidak boleh Menuntut lebih Apalagi Itu dianggap wajar Apalagi juga Suami belum mampu Untuk membelikan rumah Jadi ini sudah sah Dan itu sudah Menunaikan kewajiban Lalu yang ketiga Al-Qiswah Al-Qiswah Yaitu pakaian Sama dengan Yang di atas tadi Yaitu ini Masih berkaitan Dengan nafkah Dan itu Diikat dengan Kewajaran Bilma'ruf Pakaian yang wajar Minta yang wajar Ya Wajar apa Maksudnya wajar apa Baik itu jenisnya Baik itu harganya Atau yang semisal Jadi istri berhak Meminta Pakaian Karena itu termasuk Nafkah Tetapi dengan catatan Yang wajar Bilma'ruf Kemudian yang kedua Ketika suami itu Mampu Apabila Itu wajar Tapi suami belum mampu Maka tidak harus Maka Tiga perkara ini Semuanya Tercakup dalam Nafkah yang wajib Ditunaikan oleh Suami Dengan catatan tadi Yaitu Sewajarnya Bilma'ruf Lalu yang kedua Dengan Sekemampuan Sang suami Ini satu Ya Nafkah yang wajar Apa dalilnya Dalilnya adalah Allah mengatakan Wajib atas orang yang Dinisbatkan kepadanya Anak-anaknya Siapa lagi Kalau tidak bapak Ya kan Apa kewajiban dia Orang yang Dinisbatkan kepadanya Anak-anaknya Yaitu Nafkah Dan pakaian Sewajarnya Termasuk diantaranya adalah Tempat tinggal Ini yang pertama Kemudian berkaitan dengan Hak Istri Yang wajib ditunaikan oleh suami Yang kedua adalah Kaful adha Ya Menghindarkan Gangguan Atau kemudorotan Kepada Sang Istri Menghindarkan Kemudorotan Kepada Sang istri Itu diambil Dari perkataan Walatadribil Wajha Jangan Engkau Memukul Wajah Karena memukul Wajah itu Memudorotkan Mengganggu Menyakiti Maka Seorang suami Punya kewajiban Menjaga Istrinya Dari Hal-hal yang Mengganggunya Dan dari Hal-hal yang Menyakitinya Dikatakan oleh Para ulama Ketika digandengkan Dengan Masalah Walatukob Jadi Jangan Memukul Wajah istri Dan Jangan Memburuk-burukkan Ada Kesamaan Ya Ada Antara Walatadribil Wajha Dengan Walatukob Bih Antara Jangan Memukul Wajah Dengan Jangan Memburuk-burukkan Ini ada Kesamaan Apa itu Karena Memukul Wajah Dan Memburuk-burukkan Istri Itu Sama-sama Mengganggu Atau Memberikan Mudorot Memukul Wajah Itu Memudorotkan Secara Fisik Ya Kemudian Memburukkan Istri Menjelek-jelekkan Istrinya Dikatakan Jelek Kamu ini Jelek Kamu ini Begini Kamu ini Begini Ya Kamu Gedut Misalnya Maka Ini semuanya Termasuk Memburukkan Istri Dan ini Termasuk Menyakiti Istri Secara Batin Kalau Memukul Itu Menyakiti Secara Fisik Secara Lahiriah Kemudian Menghina Istri Itu Menyakiti Istri Secara Ma'nawi Mana yang Lebih berat Kira-kira Memukul Atau Menghina Ya Lebih berat Mana Kira-kira Hah Yang penting Sama-sama Menyakiti Kalau Memukul Itu Sakitnya Fisik Berbahaya Terhadap Fisik Kemudian Ketika Menghina Memburukkan Menjelek-jelekkan Itu adalah Menyakiti Secara Batin Secara Ma'nawi Kadang-kadang Penyakit Yang menimpa Batin Ini Lebih parah Lebih berat Seperti Orang Mengejek Itu Dengan Lisannya Maka Orang Yang Tersinggung Tersakiti Itu Diingat Terus Sampai Mati Kalau Dia Memukul Bekas Mukulannya Ada Biru Atau Luka Ketika Sembuh Setahun Dua Tahun Hilang Tidak Bekasnya Dilihat Mana Saya Dibukul Dulu Tidak Ada Lupa Tapi Menyakiti Secara Ma'nawi Dengan Lisan Maka Ini Kadang-kadang Lebih Berat Makanya Di dalam Islam Ya Rasul Sallallahu Aleyhi Wasallam Mengatakan Barang siapa Mengaku beriman Kepada Allah Dan hari Akhir Maka Hendaklah Berkata-kata Kebaikan Kalau tidak Sanggup Maka Dia harus Diam Abu Darda Mengatakan Perkataan Yang sangat Luar Biasa Patut Ditulis Dengan Tinta Emas Maksudnya Adalah Patut Diingat-ingat Selama-lamanya Apa Kata Beliau Kata Beliau Wahai Manusia Adillah Menyikapi Ciptaan Allah Apa Itu Telinga Dan Mulut Allah Menciptakan Telinga Kita Dua Kemudian Menciptakan Kita Mulut Satu Dia Mengatakan Supaya Dua Kali Mendengar Kemudian Menyampaikan Cuman Sekali Lebih Banyak Mendengar Daripada Menyampaikan Baru Adil Itulah Hikmah Kenapa Allah Menciptakan Telinga Itu Dua Mulut Itu Satu Allah Bisa Bisa Menciptakan Telinga Satu Ditaruh Di depan Begitu Bisa Gak Ada yang Gak Mungkin Bagi Allah Tapi Allah Maha Bijaksana Meletakkan Menciptakan Dua Telinga Ditaruh Kanan Dan Kiri Supaya Orang Itu Lebih Banyak Mendengar 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 Kemudian Belum Tentu Menyampaikan Sampai-sampai Rasulah Mengatakan Cukup Seorang Itu Berdosa Atau Dikatakan Berdosa Apabila Dia Menyampaikan Semua Yang Ia Dengar Padahal Kebenaran Tidak Boleh Disampaikan Semuanya Kita Mendapat Cerita Dari Kawan Kita Diceritain Curhat Semuanya Kemudian Kita Rekam Semuanya Mungkin Karena Kita Hapalannya Kuat Kita Rekam Semuanya Kemudian Kita Ceritakan Kepada Semua Orang Ini Dosa Tidak Boleh Loh Kok Bisa Itu Kan Kebenaran Yang Disampaikan Karena Tidak Semua Kebenaran Itu Harus Disampaikan Sekarang Atau Kepada Orang Yang Tertentu Kadang Kadang Yang Disampaikan Itu Ada Hal Yang Sifatnya Rahasia Maka Tidak Layak Untuk Disampaikan Kepada Orang Lain Dia Menghubungi Kita Cerita Kepada Kita Supaya Kita Bisa Kasih Masukan Yang Positif Itu Rahasia Pribadi Tidak Layak Disampaikan Kepada Orang Kadang Kadang Permasalahan Ini Adalah Membuat Atau Terjadi Fitnah Apabila Disampaikan Ya Maka Ini Pun Kadang Kadang Kebenaran Itu Tidak Harus Disampaikan Sekarang Kadang Kadang Orang Tidak Siap Menerima Maka Tidak Apabila Menceritakan Semua Yang Dia Dengar Tidak Dipilah Tidak Dilihat Ini Maslahat Atau Mudorot Ketika Disampaikan Nah Mas Rasulullah Menatakan Jangan Memukul Wajah Jangan Memburuk Memburukkan Istri Ini Adalah Yaitu Haknya Istri Wajib Ditunaikan Suami Yaitu Tidak Memudoroti Istrinya Baik Fisik Maupun Apa Apa lawannya Fisik Sikis Baik Fisik Maupun Batin Baik Wahir Maupun Batin Tidak Boleh Nanti Akan Ada Penjelasan Ada Isyarat Bahwasanya Suatu Ketika Kadang Kadang Dibolehkan Suami Itu Memukul Isi Tapi Ada Catatan Yang Sangat Detil Syarat Syarat Yang Sangat Betul Rinci Bukan Berarti Kemudian Mendengar Ini Oh Nanti Pulang Kita Pukul Istri Tidak Boleh Ada Catatannya Ada Syaratnya Bahkan Tidak Boleh Langsung Memukul Kecuali Ada Tahapan Tahapan Kalau Tahapan Tahapan Yang Di Atas Yang Nggak Dilakukan Maka Dia Tidak Boleh Memukul Mesti Mesti Jadinya Mudarat Nantinya Marah Kemudian Langsung Mukul Istrinya Dengan Dalil Ada Ayat Memukul Boleh Biasanya Yang terjadi Malah Pertikaian Ujung-ujungnya Perceraian Karena Tidak Mengikuti Tahapan Yang Disampaikan Oleh Allah Lalu Yang Ketiga Badlun Naf'i Mencurahkan Segala Sesuatu Yang Bisa Memberikan Manfaat Kepada Istri Jadi Apapun Yang Sekiranya Itu Manfaat Untuk Istri Kasih Selama Itu Adalah Halal Dan Ini Yang Paling Luas Disebutkan Oleh Para Ulama Bahwa Di Antara Badlun Naf'i Mencurahkan Kebaikan Dan Manfaat Kepada Istri Adalah Apa Yang Disebutkan Oleh Nabi Sallam Wala Tahjur Illa Fil Bayit Jangan Sampai Mendiamkan Istri Kecuali Di Rumah Artinya Apa Tidak Boleh Suami Kemudian Tahu-tahu Mendiamkan Istri Sehingga Apa Sehingga Istri Mendapati Muthorot Tapi Istri Itu Tidak Didiamkan Dia Bicara Dengan Baik Di Apa Namanya Mula Tofa Berlemah Lembut Kepada Istri Kemudian Berbicara Dengan Kalam Yang Lunak Kemudian Mengajari Kebaikan Jadi Suami Mengajari Kebaikan Kebaikan Yang Belum Ditahu Istri Makanya Agak Keliru Kalau Ada Seorang Ikhwan Nyari Akhwat Yang Bisa Mengajari Dirinya Ini Keliru Kebalik Jadi Dia Nyari Seorang Laki Laki Nyari Pasangan Akhwat Yang Nanti Bisa Membimbing Dia Ke Jalan Yang Benar Mestinya Laki Laki Itu Yang Membimbing Istrinya Makanya Laki Laki Itu Harus Belajar Dan Nanti Akan Membimbing Istrinya Kejalan Yang Benar Karena Allah Mengatakan Laki Laki Itu Mengayomi Memimpin Kau Wanita Bukan Sebaliknya Nah Kalau Seorang Suami Mencari Laki Laki Mencari Istri Yang Bisa Membimbing Dia Nanti Akhirnya Pimpinan Di rumah Itu Dipegang Oleh Istri Rusak Kacau Biasanya Padahal Allah Jelas Mengatakan Pemimpin Adalah Laki Laki Kemudian Termasuk Diantaranya Adalah Mengajarkan Apa Yang Belum Diketahui Oleh Istri Ini Tugasnya Suami Makanya Allah Mengatakan Di Dalam Al-Quran Perintahkanlah Ahlimu Ahli Ini Mencakup Anak Dan Istri Perintah Allah Kepada Sang Bapak Atau Suami Perintahkanlah Wahai Kalian Suami Atau Bapak Kepada Keluargamu Untuk Mereka Supaya Sholat Dan Sabarlah Kalian Ketika Memerintahkan Sholat Subhanallah Ini Sangat Dalam Dan Itu Sesuai Dengan Kenyataan Kalau Kita Tidak Paham Ayat Ini Maka Kita Nyuruh Sholat Sudah Ditinggal Tidak Bener Ya Dan Itu Yang Banyak Terjadi Suami Bangunkan Isri Ayu Sholat Lalu Ditinggal Kemudian Isri Terus Tidur Anak Anak Juga Tambah Tidur Kemudian Akhirnya Lewat Sholat Subuh Ini Kurang Tepat Karena Apa Karena Allah Mengatakan Setelah Memerintahkan Anak Dan Isri Itu Sholat Dan Kita Disuruh Sabar Dalam Rangka Memerintahkan Mereka Untuk Sholat Ya Jadi Tidak Cukup Membangunkan Ayu Bangun Sholat Subuh Kemudian Isri Anaknya Mengatakan Iya Lalu Ditinggal Ke Masjid Tidur Lagi Ini Tidak Benar Jadi Ditunggui Sabar Sampai Bangun Dan Dipastikan Anak Isri Itu Bisa Melakukan Sholat Subuh Tidak Di Luar Waktunya Tepat Waktunya Ditunggui Tidak Mengapa Ini Kewajiban Suami Loh Bagaimana Nanti Takut Tidak Bisa Sholat Sunnah Takut Tidak Bisa Melakukan Sholat Takhidul Masjid Kenapa Karena Ini Wajib Sedangkan Sholat Sunnah Itu Sunnah Memang Idealnya Kita Melakukan Yang Wajib Membangunkan Anak Istri Dengan Baik Kemudian Kita Mendapatkan Pahala Sholat Sholat Sunnah Benar Tapi Kadang-kadang Kalau Kontradiksi Maka Ambil Dulu Yang Wajib Jadi Bangunkan Istri Anak Dengan Sabar Kadang-kadang Kita Kurang Sabar Kadang-kadang Kita Mendapati Anak-anak Kemudian Tidak Mau Bangun Sudah Dibangunkan Lalu Marah-marah Lalu Memukul Padahal Kalau Kita Lihat Apa Sebabnya Anak-anak Itu Tidak Mau Bangun Subuh Itu Kadang-kadang Sebabnya Dari Sang Suami Atau Dari Sang Ayah Kenapa Demikian Sang Ayah Tidak Menyuruh Anak-anak Tidur Lebih Duluan Dibiarkan Nonton Dibiarkan Main HP Sampai Jam 11 Malam Sampai Akhirnya Ketiduran Bagaimana Bisa Bangun Di Waktu Subuh Anak-anak Fisiknya Tidak Seperti Orang Dewasa Mereka Butuh Istirahat Maka Dianjurkan Anak-anak Itu Ketika Sudah Solat Isya Sekiranya Tidak Ada Kewajiban Yang Lain Tidak Ada PR Dari Sekolah Atau Sudah Dikerjakan Ketika Mahrib Dan Semisal Sudah Diarahkan Untuk Tidur Berwuduk Kemudian Masuk Ke kamar Tidur Kemudian Berdoa Kemudian Tidur Bila perlu Ditemani Anak-anak Dibiasakan Karena Segala Sesuatu Itu Kadang-kadang Tidak Bisa Karena Tidak Terbiasa Sesuatu Yang tadinya Sulit Itu Menjadi Mudah Karena Terbiasa Ya Jadi Untuk Mendapatkan Kemudahan Itu Kadang-kadang Kita harus Memaksakan Diri Kita Nah Kita Lanjutkan Termasuk Yang namanya Amar Ma'ruf Dan Nahi Mungkar Itu Termasuk Haknya Istri Yang Wajib Ditunaikan Oleh Suami Ketika Istri Tidak Mengetahui Kebenaran Amar Ma'ruf Berlaku Dari Suaminya Ajarkan Ini Begini Engkau Harusnya Begini Oh Ini Semestinya Begini Kalau Sekiranya Istri Itu Tidak Mengetahui Sehingga Melanggar Syariat Maka Saat Itu Suami Berperan Untuk Ingkarul Mungkar Oh Ini Tidak Boleh Ini Dalam Islam Haram Ini Harus Dijauhi Dan Lain Sebagainya Kadang-kadang Istri Berhias Tidak 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 Sehingga Memakai Perhiasan Perhiasan Yang Sifatnya Ada Larangannya Misal Karena Ingin Berhias Sehadapan Suaminya Maka Dia Memakai Rambut Palsu Misalnya Nah Ini Kewajiban Suami Mengingatkan Why Istri Memakai Rambut Palsu Itu Termasuk Dilana Toleh Allah Disampaikan Jadi Termasuk Amar Ma'ruf Nahimungkar Itulah Tiga Perkara Yang Termasuk Dalam Hal Hak Istri Yang Wajib Ditunaikan Oleh Suami Masih Ingat Pertama Nafkah Nafkah Mencakup Tiga Hal Apa Tadi Makan Minum Tempat Tinggal Pakaian Ya Kemudian Apa Yang Kedua Adalah Menghalangi Gangguan Atau Menahan Gangguan Baik Fisik Maupun Jiwa Atau Baik Jiwa Maupun Raga Termasuk Menghina Tidak Boleh Lalu Yang Ketiga Mencurahkan Segala Kebaikan Pertanyaan Sekarang Kalau Istri Sakit Itu Suami Wajib Enggak Ngobati Nah Ada Pertanyaan Ini Kalau Istri Sakit Suami Wajib Enggak Ngobati Jawabannya Wajib Meski Ada Khilaf Ada Beda Pendapat Tapi Pendapat Yang Kuat Wajib Karena Itu Termasuk Dari Bagian Haknya Istri Yang Wajib Ditunaikan Oleh Suami Kira-kira Masuk Di Dalam Yang Mana Yang Tiga Tadi Mengobati Tadi Bisa 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 Masuk Nomor Dua Bisa Masuk Nomor Tiga Mencegah Gangguan Karena Penyakit Ini Gangguan Wajib Dicegah Suaminya Mencegahnya Atau Masuk Kepada Badul Nafi Yaitu Mencurahkan Kebaikan Dan Manfaat Ngasih Obat Termasuk Kebaikan Dan Manfaat Termasuk Ternyata Ini Tidak Perdebatkan Seperti Ini Wajib Suami Mengobati Istrinya Ketika Dan Tentu Saja Ini Juga Diikat Dengan Masalah Kemampuan Kemampuan Kalau Tidak Mampu Bagaimana Bagaimana Lagi Kalau Tidak Mampu Berusaha Semampunya Kemudian Ma'asilu Musimina Rahimakum Maka Di Dalam Masalah Hak Dan Kewajiban Ada Sebuah Kaedah Yang Sering Kita Sampaikan Ya Untuk Menjaga Kehormanisan Dalam Hubungan Rumah Tangga Ada Sebagai Kaedah Yang Patut Kita Hafalkan Dan Kita Pahami Apa Itu Perkataan Para Ulama Adil Wajibat Wasbir Alal Hukuk Adi Al Wajibat Wasbir Alal Hukuk Adi Ya Bukan Adi Nama Adi Bukan Ada Adi Disini Mana Adi Ini Adi Bukan Adi 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 Itu Fi'il Amr Yang Artinya Adalah Tunaikan Lah Al Wajibat Yaitu Kewajiban Kewajiban Mu Wahai Siapa Tadi Wahai Suami Jadi Kalau Itu Kewajiban Tunaikan Sepenuhnya Jangan Dikurangi Jadi Pertama Yang Harus Kita Tekankan Itu Wajibnya Dulu Ya Jangan Banyak Menutut Hak Tapi Kewajiban Kita Tunaikan Dulu Kemudian Wasbir Alal Hukuk Ada Masalah Hak Hak Mu Wahai Suami Maka Banyak Banyak Bersabar Nisaya Akan Langgeng Hubungan Suami Istri Diantara Kamu Ini Sudah Resetnya Bagi Suami Demikian Bagi Perempuan Pun Juga Demikian Istri Istri Kalau Bisa Menunaikan Semua Kewajibannya Tanpa Kecuali Kemudian Masalah Hak Masalah Haknya Istri Banyak Banyak Sabar Lu Kok Beda Bagaimana Ini Antara Kewajiban Dan Hak Kok Beda Kalau Kewajiban Ditunaikan Penuh Jangan Sampai Ada Yang Kurang Tapi Kalau Hak Boleh Boleh Saja Kita Tidak Dapat Banyak Sabar Alasannya Disebutkan oleh Para ulama Kenapa Kita Harus Banyak Sabar Terhadap Hak Kita Dan Kita Harus Menunaikan Semua Kewajiban Kita Tanpa Ada Yang Dikurangi Alasannya Yang Pertama Apabila Kewajiban Kita Itu Kita Kurangi Kita Berdosa Ya Kita Wajib Memberi Istri Tapi Kita Tahan Maka Kita Berdosa Kemudian Kalau Hak Kita Tidak Dapat Hak Kita Maka Kita Berdosa Enggak Kita Tidak Dapat Hak Dosa Enggak Kira Tidak Dosa Kita Ya Jadi Kalau Kita Tidak Menunaikan Kewajiban Kita Berdosa Kalau Kita Tidak Mendapat Hak Kita Tidak Dosa Ya Kemudian Yang kedua Alasannya Kenapa Kalau dibedakan Demikian Karena Dalam Urusan Hak Kita Kadang Kadang Pasangan Kita Itu Ada Halangan Sakit Lupa Atau Atau Yang lain Lain Yang Uzur Biasanya Setiap Hari Misalnya Disiapkan Makanan Ya Ini Kewajiban Atau Haknya Suami Nah Pertanyaan Di rumah Biasanya Disiapkan Makanan Setiap Jam 7 Pagi Disiapkan Makanan Ini Haknya Suami Atau Kewajiban Suami Antubet Ngerti Enggak Antara Hak Dengan Kewajiban Kalau Kewajiban Itu Kita Yang Menegakkan Kalau Hak Kita Dapat Gitu Nah Ada Makanan Jam 7 Pagi Setiap Hari Ini Hak Suami Atau Kewajiban Suami Hak Gitu Nah Kalau Seperti Ini Banyak Banyak Sabar Ini Kaedah Tiba-tiba Jam 7 Mau Makan Loh kok Tidak ada Makanan Ini Gimana Ini Ya Maka Sabar Kita Beri Uzur Mungkin Isti Sakit Ya Mungkin Apa Habis Beras Mungkin Lupa Masak Mungkin Anak Rewel Mungkin Apa Banyak Kemungkinan Kemungkinan Uzur Gitu Ya Kita perlu Bertanya Tidak ada masalah Loh kenapa Kok tidak ada makanan Oh ya Lupa Ya sudah Sabar Lain kali lagi Sebulan lagi Tidak ada makan lagi Loh kenapa Tidak enak badan Sabar Lain lagi Sebulan lagi Kok tidak ada makanan Iya beras habis Sabar Gitu loh Ya Kemudian Lain lagi Loh kok tidak ada makanan Males Nah Gimana ini Sabar gak Ya kalau tiap hari Males Tidak sabar Tapi kalau Dalam sebulan Kadang-kadang itu Malas Kadang-kadang itu Orang bilang Betek Apa betek Tidak ngerti Nah Seperti itu Maka ini harus sabar Kalau seperti ini Masing-masing Suami dan istri Maka insya Allah Akan terjadi Keharmonisan Dan kelanggengan dalam rumah tangga Istri pun juga demikian Kita balik sekarang Di antara haknya istri apa Kira-kira Hah Mendapatkan Nafkah Ya Pak Mendapatkan nafkah Setiap hari dikasih nafkah Setiap hari dikasih nafkah Kadang-kadang dikasih uang Ya Dikasih Beras Dikasih ini Dikasih itu Dikasih makanan Dikasih kue Kasih ini dan lain sebagainya Kebiasaan lah Seperti itu Tiba-tiba Suatu hari Istri sedang Kepingin sekali Makan Buah yang sangat Dia inginkan Tapi ternyata Suami tidak membelikan Ditanya lu Kenapa Enggak dibelikan Iya lupa Sabar istri Gitu loh Karena ini haknya istri Kewajiban suami Maka banyak-banyak bersabar Suatu ketika Misalnya Biasanya dikasih Setiap Pekan Itu uang Satus ribu Misalnya Atau setiap bulan Dikasih lima ratus ribu Tapi tiba-tiba Suatu ketika Pray Ya Tidak hanya kerjaan saja Kadang-kadang nafkah pray Tau-tau pray Kemudian Sang istri menanya Mana biasanya Ngasih lima ratus Kok tidak dikasih sama sekali Iya Tadi itu Kehilangan uang Ya Jatuh di jalan Dan semisal Maka istri harus sabar Seperti ini Tapi ini bukan berarti Setiap hari loh ya Kadang-kadang Ya Jadi kita ini Laki-laki maupun perempuan Dalam hal kewajiban Tunaikan sepenuhnya Tapi dalam mendapatkan hak Itu banyak-banyak Bersabar Ini saya akan langgang Hubungan Suami istri Dan para ulama mengatakan Bahwasannya Kaedah ini diterapkan Dalam setiap Hubungan Kepada manusia yang lain Tidak hanya suami istri Ya Tidak hanya suami istri Jadi berlaku juga Ketika berinteraksi Dengan orang lain Antara Pimpinan Dengan Pegawainya Ini pun juga berlaku Kalau enggak Biasanya enggak betah Salah satunya Entah pegawainya yang lari Entah suaminya mecat Dan semisal Ya Pimpinan perusahaan Dengan pegawainya Itu harus Banyak-banyak Memaafkan hak Sabar Ya Kemudian Untuk kewajiban Tunaikan penuh Seorang Kepala Misalnya Kepala perusahaan Dia punya kewajiban Menggaji Betul ya Menggaji kewajibannya Haknya apa Haknya adalah Pegawai itu Bekerja dengan baik Kan gitu Itu haknya Pimpinan perusahaan Tiba-tiba Sang pegawai ini Enggak masuk Telat Berapa jam Dua jam telatnya Pimpinan perusahaan Sudah duduk di kantornya Melihat Loh kok telat Maka seperti ini Ditanya dulu Kenapa kok telat Lihat alasannya Ternyata apa Ternyata Kendaraannya Bannya bocor Sehingga harus Menambal Makan waktu Dua jam Banyak-banyak Sabar Enggak harus langsung Dipotong gajinya Enggak Ya Tetapi kalau Urusan kewajiban Tunaikan sepenuhnya Jangan kurang Karena kalau Dikurangi kewajibannya Seperti menggaji Dan semisal Itu berdosa Pimpinan ini Sebaliknya Juga demikian Pegawai Itu harus Banyak-banyak Bersabar Ketika tidak Mendapatkan hak Kemudian Dia wajib Menunekan Dengan sepenuhnya Kewajiban dia Kewajiban pegawai Apa kira-kira Bekerja sesuai Dengan perjanjian Kan gitu Haknya Pegawai apa Haknya pegawai apa Mendapat gaji Mendapat Apa namanya Materi Dan semisalnya Tiba-tiba Dipotong gaji Dipotong gaji Ya Berarti haknya Tidak Dapat Kemudian ditanya Lo kok saya dipotong gaji Ya Karena pekerjaannya Pekerjaanmu Banyak yang salah Sabar Kalau seperti ini Maka langgeng pekerjaan Pegawai Dengan bawaannya Anak Dengan orang tua Suami Dengan isteri Akan langgeng Kalau menunekan Atau menerapkan Kaedah ini Ya Sama juga Seorang pemimpin Atau kepala apa saja Entah kepala sekolah Entah kepala pondok pesantren Begitu Menerapkannya Tapi timbal balik ya Yang bawahannya Juga menerapkan hal ini Jangan hanya pimpinan saja Yang menerapkan hal ini Bawahan juga demikian Guru Kepada kepala sekolah Guru Kepada Anak didiknya Semuanya berlaku Dalam masalah ini Nah Masro muslimin Rahimahullah Ada beberapa caratan Yang mungkin kita Tunda setelah adhan Ya Adhan dulu Kemudian kita teruskan Caratan yang berkaitan Dengan Masalah Hak Dan kewajiban Suami atau istri Silahkan adhan dulu Kita lanjutkan Di dalam Hadith Permasalahan ini Ada sebuah isyarat Tentang hukum memukul istri Ada isyarat Tentang hukum memukul istri Dan kita perlu Membaca sebuah ayat Allah SWT berfirman Apabila Engkau takutkan Pembangkangan Istri-istrimu Maka Kasih nasihat Mereka yang baik Ya Dan Boykotlah Di dalam Tempat tidurmu Dan juga Boleh bagimu Memukul mereka Para ulama Membahas tentang Hukum memukul istri Boleh atau tidak Jawabannya Tidak kita katakan Boleh secara total Tidak pula kita katakan Tidak boleh secara Mutlak Tetapi apa Hukumnya adalah Boleh Kalau terpenuhi syarat Ya Syarat yang pertama Disebutkan oleh Allah sendiri Urutannya Apa itu Yang pertama Yang pertama Harus Diawali dengan Mau'idah Hasanah Fa'iduhunna Kasih Pengajaran Kasih Apa namanya Mau'idah Nasihat yang baik Jadi tidak langsung Memukul Marah Memukul langsung Ini haram Hukumnya Tapi dikasih Nasihat Diarahkan Dan semisalnya Kemudian Yang kedua Setelah nasihat Tidak mempan Maka Al-Hajru Fil-Mawajik Yaitu Meninggalkan Tempat tidur Maksudnya Tidak mau tidur Bersama-sama Seranjang Ya Sebagai bentuk Pemboykotan Mendiamkan istri Tapi masih dalam kamar Tidak pindah Kamar lain Tapi dalam kamar Tetapi Suami Menghindari Saturanjang Mungkin suami Dibawa Istri di atas Boleh Atau sebaliknya Sebagai bentuk Peringatan Buat istri Bahwa Itu sebuah kesalahan Harus engkau Berhenti dari kesalahan ini Kalau yang kedua ini Tidak Mempan juga Maka baru Allah mengatakan Wadribuhuna Boleh Kalian memukul mereka Jadi syarat yang pertama Harus melalui Beberapa tahapan Yang dikatakan oleh Allah Dalam Quran tadi Syarat yang kedua Disebutkan oleh Para ulama Bahwasannya Tidak boleh Memukul Wajah Jadi menempeleng Itu Tidak boleh Dalam Islam Menempeleng Meninju Itu Tidak boleh Ya Kalau seandainya Yang ditempeleng Atau ditinju Itu seorang Buddha Maka Kavarotnya Harus Dimerdekakan Coba Kira-kira Kita Sudah tahu dahulu Harga Buddha Itu berapa Paling murah Seharga Lima ekor Unta Berapa juta itu Hah Berapa kemarin Lima ekor Unta Berapa Seratusan juta Itu kalau Nempeleng Buddha Harus Mengeluarkan Seratus juta Kalau dirupiahkan Kira-kira Lebih besar Mana Dosanya Dan Kavarotnya Kalau dia menempeleng Istri Hah Ya Ya jelas Istri lah Istri bukan Buddha Maka Mestinya Kalau andekan Itu ada Kavarotnya Lebih dari Lima ekor Unta Mestinya Ya Ini yang Kedua Syaratnya Lalu Syarat yang Ketiga Taib Yaitu Tidak Boleh Dengan Alat Yang Membahayakan Ya Dipukul Pakai pedang Ya Tidak Boleh Ya Dipukul Pakai Kayu Balok Tidak Boleh Dijontohkan oleh Para ulama Dipukul Pakai Siwak 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 yang Kecil Itu Ya Jadi Tidak Membahayakan Alat tersebut Tidak Boleh pakai Pesih Ya Pakai Samurai Tidak Boleh Ya Taib Kemudian Dengan Rotan yang Kecil Misalnya Itu masih Boleh Tapi Dengan Alat-alat Yang Membahayakan Tidak Boleh Yang Berikutnya Disebutkan oleh Para ulama Dan Tidak Boleh Mengenai Bagian Tubuh Yang Membahayakan Seperti Bagian-bagian Yang Vital Itu disebutkan oleh Para ulama Tidak Boleh Mengenai Seperti wajah Tadi Jelas Termasuk Di antaranya Tidak Boleh Mengenai Apa Mengenai Bagian Perut Bahaya Kalau Kalau Kena Kena Ulu Hati Bisa Meninggal Tidak Boleh Memukul Bagian Kemaluan Ini disebutkan oleh Para ulama Jadi Tidak Boleh Kebagian Bagian Tubuh Yang Membahayakan Terutama Sekali Adalah Kepala Secara Total Ini Tidak Boleh Karena Di dalam Kepala Itu Ada Hal-hal Yang Paling Mahal Terutama Di wajah Ini Mata Satu mata Harganya 50 ekor Unta Ya kan Hidung Harganya 100 ekor Unta Telinga Sebelah Kiri 50 ekor Unta Gigi Ada Harganya Telinga Kanan Ada Harganya Lidah Lidah Ini ada Beberapa Rasa Ada rasa Asin Manis Pahit Dan Misalnya Itu semua Ada hitungannya Ya Kalau Seandainya Suami Mukul Istrinya Kemudian Hilang Indra Perasa Manisnya Itu harus Membayar Kafarot Dikasih Dian Ya Nah Oleh karena itu Ma'as Rasulullah 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 Ternyata Subhanallah Islam Ini sudah Sejak dahulu Melarang Yang namanya KDRT Apa KDRT Kekerasan Dalam rumah tangga Sudah Awal Islam Itu Melarang Jadi Tidak ada Undang-undang Di dalam Negeri Kita Sudah ada Undang-undang Dalam Islam Ya Jadi Memukul Dan para Ulama mengatakan Hukum Memukul Istri Sama dengan Hukum Memukul Anak-anak Persis Sarat-saratnya Tidak Boleh Pak guru Mukul Nempeleng Anak muridnya Haram Hukumnya Dosa dia Ya Apalagi Sampai Melukai Tidak Boleh Haram Hukumnya Karena sama Pembahasan Memukul Istri dengan Memukul Anak Itu Sama Ada Nasihat Yang Bijak Dahulu Kemudian Setelah Nasihat Hukuman Hukuman Yang Sifatnya Itu Bisa Membuat Cerah Diboykot Atau Atau Didenda Boleh Disuruh Apa Begitu Di Lapangan Terserah Yang penting Jangan Memukul Kalau bisa Memukul Pun Setelah Tahapan Itu Dilalui Kemudian Dengan Syarat-syarat Yang Diantaranya Walayubarrih Tidak Boleh Membekas Ini Sangat Penting Ya Karena Dalam Tafsir Benukasir Ketika Menjelaskan Ayat Ini Silahkan Dilihat Dalam Tafsir Benukasir Ketika Allah Memerintahkan Membolehkan Suami Memukul Istrinya Itu Silahkan Dipukul Setelah Tahapan Tadi Tetapi Dengan Pukulan Yang Tidak Membekas Jadi Membekas Saja Tidak Boleh Apalagi Apa Sampai Luka Ya Dipukul Pakai Penggaris Boleh Enggak Kira-kira Kau Boleh Gimana Boleh Enggak Dipukul Pakai Penggaris Ini Nakal Dipukul Pakai Penggaris Sehingga Sampai Apa Membekas Sampai Rumah Membekas Apa Merah Misalnya Tidak Boleh Karena Allah S.W.T. Hanya Mengizinkan Dengan Syarat Yang Sangat Ketat Kemudian Maka Ini Menunjukkan Kepada Kita Ternyata Islam Ini Betul-betul Sangat Luar Biasa Sempurna Tidak Ada dalam agama yang lain Mengatur Cara Memukul Anak Tidak Ada dalam agama yang lain Aturan Memukul Istri Tidak Ada Kecuali dalam Islam Ada Syarat-syarat Yang ketat Oleh Karena Itu Pertanyaannya Sekarang Lalu Dipukul Bagian Apanya Dan Bagaimana Caranya Nah Ya Dilihat Pokoknya Bukan Wajah Bukan Bagian Vital Bukan Perutnya Bukan Kepalanya Ya Bukan Kemaluannya Mana Kira-kira Yang bisa Dimukul Mungkin Tangannya Mungkin Betisnya Iya kan Dan yang Semisal Dengan Alat apa Tidak Boleh berat-berat Dengan Siwak Dengan Apa Rotan yang Kecil Ya Bukan Dengan Balok Kayu Dan Semisalnya Dan Ini Menunjukkan Kepada Kita Bahwasanya Hukuman Memukul Itu Intinya Bukan Menyakiti Ini Salah Jadi Kalau Kita Punya Niatan Supaya Sakit Biar Cerah Ini Malah Keliru Jadi Ada Niatan Bahwasanya Ini Memberi Pelajaran Ya Jadi Setelah Apa namanya Nasehat Tidak Tidak Mempan Dan Ini Ini Tidak Mempan Maka Dipukul Sebagai Pertanda Bahwasanya Ini loh Hukuman Bagimu Dan Orang Kalau Sudah Dinasihati Dan Semisalnya Lalu Dipukul Sampai Dipukul Itu Biasanya Jerah Nantinya Tapi Harus Dilalui Tahapan Tahapan Yang Pertama Dan Kedua Tadi Kadang-kadang Karena Yang Pertama Dan Kedua Ini Kurang Maksimal Ya Dibuat Anak Itu Sadar Dipanggil Didudukkan Maunya Apa Nah Dikasih Apa namanya Wajangan Wajangan Yang Sifatnya Itu Membuat Dia Sadar Itu Dulu Mestinya Sebelum Kita Memikirkan Untuk Hukuman Fisik Ya Jadi Sekali Lagi Tidak Boleh Sampai Membekas Tidak Boleh Kemudian Menyakiti Dan Semisanya Sarat Yang Terakhir Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Tidak Boleh Terlalu Sering Hukuman Fisik Ini Pukulan Ini Kenapa Demikian Kalau Terlalu Sering Nanti Akan Kebiasaan Dan Dia Tidak Akan Berhenti Dari Kesalahan Kecuali Mendapatkan Pukulan Nagih Namanya Bahasa Kita Itu Tidak Boleh Tahit Kemudian Kenapa Dalam Islam Itu Kita Dilarang Memukul Wajah Jawabannya Banyak Sekali Disebutkan Lepar Ulama Karena Wajah Itu Adalah Anggota Badan Yang Paling Dimuliakan Setiap Pemiliknya Betul Ya Bagian Tubuh Yang Paling Kita Muliakan Paling Kita Hurmati Paling Kita Rawat Itu Adalah Wajah Sebelum Yang Lain Bangun Tidur Kucat Kucat Mata Ngaca Ketika Ketemu Orang Rapi Enggak Wajah Ini Ini Menunjukkan Bahasanya Setiap Orang Memuliakan Wajah Maka Memang Wajah Itu Adalah Anggota Tubuh Yang Paling Mulia Oleh Karena Itu Ikhwan Afdina Azza Allah Juga Yang Kedua Yang Disebutkan Oleh Para Ulama Ya Karena Islam Melarang Kita Memukul Wajah Meskipun Ketika Perang Tidak Boleh Memukul Wajah Rasulah Berpesan Kepada Para Tentara Yang Dikirim Untuk Berperang Walatadribul Wajah Walatumathil Jangan Memukul Wajah Jangan Memotong Anggota Tubuh Tidak Boleh Kalau Membunuh Ya Membunuh Saja Ketika Perang Tapi Jangan Wajahnya Rusak Nanti Ya Kenapa Demikian Yang Ketiga Disebutkan Para Ulama Karena Wajah Itu Tempatnya Yaitu Mawadzi'ul Hawas Tempatnya Indra Manusia Itu ada Di wajah Kebanyakannya Indra Untuk Melihat Mendengar Itu ada Di Wajah Atau Kepala Penciumannya Perasa Dan Semuanya Itu ada Semuanya Dalam Wajah Kita Maka Kenapa Pula Kita Tidak Boleh Menghina Atau Menjelek Jelekkan Istri Kalau Suami Menjelekkan Istri Itu Tidak Boleh Kalau Sebaliknya Gimana Kira Boleh Enggak Istri Menjelek Menjelekkan Suami Lebih Enggak Boleh Lagi Karena Itu Pimpinannya Masalah Jelek Jelekkan Jadi Atasan Menjelek Menjelekkan Bawahan Itu Tidak Boleh Apalagi Kebalikannya Kenapa Demikian Pertama Menjelekkan Makhluk Allah Yang Diciptakan Oleh Allah Berarti Menjelek Jelekkan Allah Ini Alasan Yang Pertama Selain Masalah Larangan Ini Jelas Orang Yang Beriman Akan Mengatakan Ya Karena Itu Dilarang Nabi Selesai Ingin Tambahan Supaya Lebih Kuat Maka Kita Katakan Karena Allah Menciptakan Manusia Sebaik Baik Ciptaan Kemudian Kita Hina Berarti Menghina Allah Kita Membuat Suatu Product Misalnya Lalu Dihina Oleh Orang Kita Terhina Gak Kira-kira Marah Kita Buat Tulisan Bagus Rapi Kita Kasihkan Orang Dibilang Jelek Kita Akan Marah Demikian Pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Menjelekkan Makhluk Allah Berarti Mencelah Mencaci Makhluk Allah Apalagi Orang Itu Orang Islam Istri Itu Orang Islam Muslimah Maka Rasulullah Sallam Mengatakan Sibabul Muslimi Fusukun Termasuk Perbuatan Fasek Mencelah Sesama Muslim Dan Muslimnya Tidak Demikian Tidak Terjadi Isinya Sendiri Dia Menikahi Karena Dia Mau Kemudian Kok Dijelat Jelekkan Ini Tidak Layak Sama Dengan Isi Menjelekkan Suami Ini Jelas Tidak Diperbolehkan Dan Tidak Layak Untuk Dilakukan Mungkin Ini Yang Bisa Kita Sampaikan Mudah Bermanfaat Wallahu Alam Bissawab Ada Yang bertanya Barangkali Ada Sedikit Waktu 5 Menit Silahkan Kalau Ada Silahkan Pertanyaan Yang Ada Hubungannya Saja Kalau Ada Ini Hadiah Ada Kira-kira Kalau Tidak Ada Pertanyaan Ini Ada Hadiah Sebutkan Tiga Perkara Yang Semuanya Termasuk Nafkah Yang Kecil Ayo Makanan Terus Pakaian Satu Lagi Tempat Tinggal Masya Allah Ya Tidak Tidak Kemarin Kemarin Sudah Dapat Dua Pengajian Yang Kemarin Sudah Dapat Belum Ya Tidak Boleh baca Nah Nafkah Nafkah Betul Yang kedua Apa 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 Mencegah Apa Mencegah Apa Gangguan Dua Yang ketiga Mencurah Mencurahkan Mencurahkan Kebaikan Betul Ya Baik Silahkan Tidak baca Ya tadi Ya Baik Ada akhwat Barangkali Ada yang Bertanya Gitu Kalau gak ada Kita cukupkan Sampai disini Baik Istri sakit Apakah Termasuk Kewajiban Suami Mengobatinya Dan Apa Alasannya Silahkan Perempuan Menjawab Ada Dua Hadiah Yang cepat Kalau Istri sakit Apakah Wajib Bagi Suami Mengobatinya Alasannya Apa Jadi Ya Atau Tidak Kemudian Alasannya Apa Kalau Ya Alasan Apa Sambil Nunggu Apabila Ada yang Pertanya Silahkan Tidak 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 Disebutkan oleh para ulama Ini menunjukkan kepada kita Eh Kwan Bagi Setiap wanita Dan Walinya wanita Itu Hendaknya Betul-betul Selektif Ketika Menerima Calon Suami Ya Dan Wali Serta Seorang Wanita Yang Hendak Menikah Dia Kalau Bisa Tahu Kondisi Calonnya Jangan iya-iya saja Tapi kalau bisa tau bagaimana Sang laki-laki ini Karena dia akan menjadi pendamping hidupnya Sampai kapan? Sementara atau seterusnya? Ya seterusnya Namanya nikah, mengumpulkan Yang tadinya tidak berkumpul Jadi betul-betul mencari yang Salih Yang bertakwa Supaya apabila dia tidak setuju Dengan sesuatu maka dia tidak akan mentoliminya Ya Tetapi dia akan memuliakannya Itulah karakter seorang suami yang baik Jadi pilih betul bagaimana Laki-laki ini apakah baik atau tidak Suami yang baik bagaimana atau laki-laki yang baik bagaimana Yang akidahnya lurus Amalnya salih Itu baru Suami yang baik Jadi jangan sembarang Jangan hanya sekedar melihat kekayaan Jangan hanya sekedar melihat ketampanan Ya Karena ketampanan itu lama-lama sirna Kekayaan pun juga Seorang itu tidak bahagia dengan kekayaan Wallahu'alam Ya silahkan Wajib hukumnya Suami mengobati istrinya yang sakit Karena salah satu hak Yang harus didapat istri Termasuk menghalangi gangguan Dan mencurahkan kebaikan Ya betul Seratus Silahkan Anin dia Sudah cukup Kalau tidak ada yang menjawab ini untuk saya Atau untuk bulan depan Minggu depan Dua minggu lagi insyaAllah Kita cukupkan sampai disini jam 7 pas Habis waktunya Kita akhiri sampai disini Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita Hamba-hamba yang salih dan salihat Yang bisa menunaikan semua kewajiban kita Dan bersabar atas hak-hak Kepada kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh